Nyertono, tolong tolong buatin video tentang pabrik di Korea yang kerja santai, minim resiko, gajinya banyak Oke, kali ini akan tak buatin videonya, tak rangkum dalam video ini khusus Kira-kira pabrik apa saja, daripada teman-teman penasaran, simak video ini sampai habis ya Yuk, cus! Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya, Nyertono, disini Buat yang baru gabung, salam kenal buat yang udah stay di channel ini Terima kasih banyak udah stay di sini Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya Oke, nggak panjang lebar, ini aku mau membahas mengenai pabrik yang bergaji banyak Kerjanya santai, minim resiko Siapa sih nggak mau? Aku ya gelem banget, Bolo Bolo-bolo itu kamu request, Bolo, jangan Ibaratnya ini Bolo-bolo itu meminta sesuatu yang sangat sempurna Ya nggak ada salahnya sih, karena Gusti Oh itu maha untuk mengabulkan Makanya kalau berdoa itu lebih baik, yuk sekaligus yang bagus sekalian Maksudnya jangan bolo-bolo nanti berdoa Terus mudah-mudahan saya dapet SLC, yang penting dapet SLC, pabrik apa aja nggak apa-apa Biasanya kalau misal bolo-bolo gitu, nanti bolo-bolo disini dapet pabrik yang jelek itu Sebenernya bukan salah siapa-siapa loh Mungkin salah dari doa bolo-bolo sendiri Langsung aja aku nggak mau membahas doa-doa Karena emang sebenernya sih Apa yang kita dapetkan disini itu sesuai dengan rejeki kita masing-masing Tetapi rejeki kan Gusti Oh yang ngatur Kita cuma bisa berdoa Dan selebihnya kita pasrahkan pada Gusti Oh ini Langsung aja ini aku bakal membahas pabrik yang kerja ini ringan Dengan gaji banyak dan minim resiko Disclaimer, bahwa video ini tak buat atas dasar asum siku pribadi Nggak ada survei-survei itu Nggak cuma sebuah pengamatan selama Kunde Korea Yang mungkin belum ada apa-apanya dibanding bolo-bolo Jadi aku disini selama 5 tahun, 8 bulan itu Aku banyak mengamati Nggak belajar tapi aku mengamati dari orang-orang pabrik ini Dari cerita teman-teman kayak gitu Pabrik ini sistem kerjanya gini Terus gajinya kayak gini Sistem kerjanya grup atau gimana Yowes langsung saja kita bahas Tune the point ya daripada nanti melebar kemana-mana Jadi untuk gaji yang banyak pertama kali Kalau bolo-bolo mungkin pengen gaji yang banyak itu kan Semua pasti pengen tuh Apalagi masih baru-baru Tentu berharap untuk mengumpulkan pundi-pundi Itu bundi-bundi yang langsung banyak Mungkin 3 meter, 4 meter, 5 meter, atau mungkin 6 meter Memang ada mas gaji dikurang 6 juta Ada bolo Maksudnya jangan kaget itu Tetapi perlu bolo-bolo ketahui Di balik gaji-gaji yang banyak itu Di sini sistem gaji kan sesuai per jam Jadi hitungan lembur itu juga per jam Jadi semakin panjang jam kerja bolo-bolo Maka itu akan semakin banyak gaji Bolo-bolo harus tahu Di balik gaji yang banyak Itu ada jam kerja yang sangat panjang Overtime Bahkan di sini itu disebut ada yang namanya kayak ceria Ceria itu misal bolo-bolo ya Kerja malam, malam minggu gitu Itu harusnya kan 12 jam kerja Itu udah kelewat 12 jam pas pagi hari itu Itu namanya ada ceria itu Nah seperti itu Bahkan dulu di pabrikku kedua Itu pernah yang namanya itu ada go pagi Go pagi itu kerja dari pagi hari minggu itu Hari minggu kerja pagi Harusnya kan jam 8 pagi sampai jam 8 malam Itu dia kerja lagi 12 kerja malam Ya atau ya gani itu jam 8 malam sampai pagi Jadi 24 jam kerja terus Banyak yang bikin banyak yang mau nukui bolo Jadi bolo-bolo itu jangan cuma ngeliat gaji yang banyak itu Terus pabrik-pabrik yang ringan ini pabrik apa aja Ini aku udah ngerangkum ya Ngerangkum nih go sini Tapi ini aku gak pake text Misal nanti ada bolo-bolo yang mau menambah Atau mengoreksi Monggo silahkan dikoreksi Antaranya pabrik-pabrik yang kerja neringan itu Tak liat yuk Itu ada pabrik sacul Sacul ini disini tentunya ini Plastik gitu Jadi kalau di Indonesia itu nyebutnya Injeksi plastik Mungkin ada kayak produksi Sacul Macem-macem ini Ada sacul botol Ada sacul bakse Atau sokuli Itu keranjang yang Buat tempat Barang-barang itu Terus ada Sacul Alat-alat kesehatan gitu Terus ada juga Sacul Semacam-macem pokoknya Entah itu sacul Tupperware kayak gitu Atau mungkin sacul elektronik Ini termasuk salah satu pekerjaan yang ringan Tetapi dibalik ringannya pekerjaan Ini tentunya membuat bolo-bolo itu Nanti kalau pas kerja itu ngantuk Dan Megang mesinnya itu gak cuma satu bolo Kayak sacul itu Rata-rata megang Ada yang dua, ada yang tiga Bahkan Lek bolo-bolo pernah melihat Waktu itu aku pernah Mereview pabrik sacul Yang Megang mesin itu Sebanyak 12 Sampai 14 Emang sistemnya robot semua Tetapi meskipun Gak capek Aku bayangin pun gak bisa Kerjanya ringan Tetapi kan muter itu Mumet loh bolo Sini ada trouble Misalnya Di sana trouble lagi Sana trouble lagi Podohnya mumet Cuma Di sini Ringannya karena kerjanya Gak angkat-angkat Beda sama pabrik yang Angkat-angkat Terus berdebu Terus Pabrik-pabrik mungkin Kayak peleburan Kayak Yowes Yang intinya pabrik Gorong-gorong Kayak gitu Itu pabrik-pabrik Berat-buruk Terus selanjutnya Selain sacul Atau plastik injeksi Ini ada pabrik Preskaret Yang seperti Tempat kerjaku ini Pabrik Preskaret ini Juga gak capek Bolo Cuma bertahan Berdiri Tok Yow Misal capek Mungkin bisa Ndodok Atau duduk Tapi sebentar Terus Kerjanya Yow Bolo-bolo udah ngeliat Aku kerja Bahkan tak live Kan juga sering Buat yang belum nonton Silahkan nonton Aku kerjanya Seperti itu Tok Dan Resikonya Emang Minim Kayak sacul tadi Resikonya juga Minim Tetapi Itu tadi Megang mesinnya Lebih dari satu Nak nenggo Preskaret Kayak Tempatku ini Ini megangnya Mesin tiga Terus Kerjanya Cuma nyemprot Nyemprot Kayak gitu Tok Koyok dulena Angin Yow Selain Fabrik Preskaret Ini banyak banget Kurya Fabrik Preskaret Fabrik sacul Itu banyak Selain ini Juga Ada Teman-teman Yang kerja CNC MCT Tetapi Perlu teman-teman Garis bewai Untuk CNC MCT Ini tentunya Kalau misal Barangnya nanggung Ini akan berat Kenapa Karena barang nanggung Itu barang yang Kalau misal Kita angkat Itu sekitar Tiga Atau Empat kiluan Itu Misal Sekalikan Ringan Tetapi Kalau Tumor 12 jam Kan capek Barang nanggung Ini akan capek Yang enak CNC MCT Itu Kejika Barangnya Kecil-kecil Kayak Misal Kayak Noken Atau Mungkin Blok-blok Mesin Yang tipis Atau Apa Cover Radiator Kayak gitu Itu Nanggung Ya berat Kalau enggak Kalau misal CNC MCT Barang yang Gede Itu Gede Sekalian Bolo Contoh Nih Kak Kemenku Itu Ada Beberapa Yang Nenggok Pabrik Memproduksi Kui Gardan Bolo-bolo Tau Gardan Itu Kaki-kaki Mobil Yang Di Dalam Ada Koyok Yowes Selah Gug Gear Rotasi Itu Gardan Depan Atau Belakang Gede Banget Kaki-kaki Mobil Itu Nganggati Pakai Keren Dan Itu Nggak Capek Dan Sekali Keluar Itu Biasanya Le CNC MCT Pabrik Yang Gardan Kayak Gitu Itu Lama Itu Paling Pegang Mesin U2 Atau 3 Terus Di Target Terus Nanti Ini Satu Barang Itu Masuk Kedalam Mesin CNC Atau MCT Itu Selama 2 Jam Nanti Baru Rampung Gitu Terus Ngangkatnya Pakai Keren Kita Cuma Pegang Remote Top Selain Pabrik CNC MCT Ada Pabrik Pabrik Yang Ringan Di Antara Pabrik Kain Tetapi Nggak Semua Pabrik Kain Ringan Karena Pabrik Kain Yang Kerja Ini Capek Banyak Tergantung Pabrik Kain Ada Yang Ringan Ada Ada Yang Capek Dan Terkenal Pabrik Kain Banyak Lemburi Biasanya Tetapi Ada Yang Sepi Juga Ada Semua Tergantung Kondisi Pabrik 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 CNC MCT Juga Ada Yang Sepi Ada Yang Rame Semua Tergantung Rezeki Terus Pabrik Satul Juga Ada Yang Rame Ada Yang Sepi Press Karet Tempat Juga Ada Yang Rame Ada Yang Sepi Selain Itu Juga Ada Pabrik Apalagi Selanjutnya Biasanya Temen Temen Tak Lihat Itu Kayak Pabrik Elektronik Pabrik Elektronik Ini Bisa Menyangkut PCB Ini Pabrik PCB Bikin Bolo Bolo Tahu Enggak Bentar Lihat Jadi PCB Itu Ini Ijo Ijo Ini Nanti Yang Bakal Buat Ditempel Part Part Ini Ada Elektroda Ada Kamera Ada Apa Segala Macem Ini Ada Speaker Di Sini Yang Buat Entah Itu Elektronik Komputer Ada Elektronik Tablet Ada Juga HP Kayak Gitu Bolo Terus Pabrik Ini Juga Ringan Kerja Ini Bahkan Cuman Ngawasi Jaga Mesin Gitu Terus Selain Itu Juga Satu Yang Banyak Ini Beda Lagi Terus Selanjutnya Ada Pabrik Kampas Rim Pabrik Kampas Rim Ini Ringan Tetapi Agak Berdebu Dan Kotor Itu Ada Kayak Nempelin Itu Antar Campuran Antara Pasir Antara Lim Sama Serbuk Kayu Itu Namanya Apa Lupa Bukannya Lupa Sehingga Tahu Pokoknya Nempelin Itu Nanti Dipress Itu Nanti Ngambil Dipress Ngambil Dipress Ngambil Gitu Cuma Agak Panas Itu Ini Masuk Seper Pad Mobil Jadi Sebenernya Gak Ada Paten Khususus Pabrik-pabrik Yang Gajini Banyak Itu Gak Ada Karena Semua Tergantung Situasi Dan Kondisi Leksing Paling Pernah Tak Denger Pabrik-pabrik Yang Gajini Banyak Rata-rata Peleburan Itu Kenapa Kok Peleburan Itu Gaji Banyak Tapi Peleburan Kerjanya Capek Dan Panas Peleburan Kerjanya Capek Dan Manual Atau Peleburan Yang Decasting Yang Pernah Tak Kerjanya Dulu Itu Kan Nanti Kalau Barang Rusak Itu Nanti Dilebur Lagi Dicampur Sama Almonium Almonium Yang Masih Baru Masih Yeru Jadi Dari Lempangan Lempangan Itu Dicampur Sama Rusakan Terus 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 Jadi Target Ini Agak Sulit Ya Mungkin Itu Pabrik Yang Ngerjanya Ringan Selain Itu Dulu Temen Kepernah Ada Kerja Nenggok Pabrik Home Industri Itu Percetakan Gitu Jadi Dia Nyetak Kaya Foto Album Pesenan Dari Sekolahan Sekolahan Dari Playgroup Itu Ringan Juga Tetapi Gajinya Tergantung Jam Kerjanya Terus Selain Itu Ada Lagi Ini Aku Ingat Satu Lagi Yang Pernah Tak Review Bolo Bolo Pernah Nonton Videoku Yang Aku Interview Sarongmen Sarongmen Yang Dek Kumi Dia Kerjanya Nenggok Pabrik Kui Gak Darulang Darulang Capek Jadi Dia Apa Yang Mengelola Lambah Limbah Elektronik Dari Dia Misah 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 Dari Samsung LG Itu Kan Ada Barang BS Itu Nanti Dibongkar Dipisah Part Part Seperti Gitu Bolo Bolo Mungkin Cukup Sekian Video Kali Ini Itu Adalah Beberapa Rangkuman Pabrik Pabrik Ringan Dan Juga Ber Resiko Kecil Diantaranya Yang Beresiko Tinggi Itu Tentunya Pabrik Pabrik Yang Menggunakan Mesin Gerak Cepat Dengan Sensor Tentunya Paling Mengerikan Itu Menurutku Pabrik Pres Bukan Pres Karet Pres Karet Gak Ada Resiko Pres Karet Resiko Apu Waktu Itu Aku Tidur Sejam Bolo Waktu Jidro Bah Curhat Pres Yang Berbahaya Pres Bersi Bolo Pres Bersi Itu Karena Kadang Sensor Dibuang Dan Cepat Cepat Itu Gitu Sering Makan Tangan Bolo Pada Dasarnya Semua Tergantung Reziki Dan Yang Paling Penting Utamakan Keselamatan Kerja Jangan Cepat Cepat Dan Tetap Berhati Hati Jangan Lupa Berdoa Sebelum Bekerja Cukup Sekian Video Kali Ini Terima Kasi Udah Menonton Sampai Selesai Jika Video Ini Bermanfaat Bolo Boleh Dilek Jika Mau Tanya Tanya Boleh Juga Tanya Atau Mungkin Mau Dishare Ke Grup Manapun Grup Teman Teman Yang Pengen Ke Korea Atau Mungkin Grup Keluarga Teman Atau Mungkin Grup Tetangga Teman Teman Yang Lagi Jangan Lupa Dukung Channel Ini Bolo Bolo Dengan Cara Like Comment Dan Juga Subscribe Kenapa Kalo Harus Disubscribe Agar Channel Terus Berkembang Dan Saya Semakin Semangat Untuk Membuat Konten Tentunya Subgraper Ku Biar Tambah Loh Bolo Yowes Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Salam Suposito Buat Bolo Bolo Yang Mau Tanya Silahkan Tulis Di kolom Komentar Atau DM